Aku, dia bilang, jadi mama sholat gak aku gitu ya? Dia bilang, gak bisa lima waktu, paling sholat malam ajalah tahajud Aku, mak, yang wajib itu lima waktu Mama, wajib lima waktu dilaksanakan, tahajud tidak dilaksanakan, tidak ada dosanya Tapi kalau mama ngelakuin cuma tahajud, tapi tidak lima waktu, itu dosa Aku bilang, mama lebih tau yang mana sunah dan yang mana fardu Kenapa yang dilakukan sunah, yang fardu tidak gitu Ini kebalik gitu Iya, tapi masih susah, begini, begitu, begini, begitu Nah, langsung aku tugaskan disitu Mak, kenapa takut sama manusia? Mama, kenapa takut sama manusia? Terus sama Allah, mama gak takut Kenapa mama takut dengan rezeki, bukannya rezeki itu sudah ada yang atur? Aku bilang, mak, burung saja yang tangan dan kakinya itu terbatas Bisa gitu, memenuhi kebutuhannya Kenapa yang mama itu takut? Mama selama ini berdagang jujur Mama jadi ketua arisan selama ini jujur Gak pernah mengepilihkan Kalau mereka lari hanya karena urusan personal agama ini Bukan mama yang rugi, tapi mereka yang rugi Karena kehilangan orang yang jujur dalam berbisnis Jadi mama gak usah takut Kalaupun nanti misalnya mereka pergi Maka akan digantikan sama Allah yang lebih baik gitu Pokoknya aku kasih cerama yang panjang Aku WhatsApp gitu, sampai ibu aku bilang Iya Ustazah Masuk di dalam hidung saya berhempus Masuk di dalam hidung saya Memenuhi kepala saya Kepala saya itu hangat Jadi rasanya itu kayak ada air yang meroh Hangat Masuk ke kepala saya Turun Perlahan Turun perlahan Loh, apa ini? Loh, apa ini? Loh, apa ini? Turun, turun Wahai MU Kemarin anda ketawa kan Sekarang Kita ketawain MU ini yuk Yip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur sahabat diwanvila kita ya Kita memiliki Tuhan bernama Allah Allah lah pencipta bumi dan langit Bukan Tuhan yang diciptakan di atas bumi Di bawah kolong langit Sahabat diwanvila Tentunya kalau kita mendengar narasi-narasi Yang disampaikan oleh antara mu'alafah Dan murtadinah Itu tentunya pasti terasa sangat berbeda Baik kita itu orang bodoh Ataupun orang pintar Ketika kita mendengarkan orang menjelaskan sesuatu Tentang pribadinya Itu pasti kita dapat menyimpulkan Oh orang ini cerdas Oh orang ini bigu Seperti yang disampaikan oleh si adik Rodelina Turnip ini tadi Penjelasannya Ya walaupun singkat saya berikan disitu Tetapi sangat luar biasa Dimana dia mampu Sampai memberikan jalan hidaya Kepada ibunya Dan bapaknya si Rodelina Turnip ini Dia adalah misionaris gereja Atau pembicara gereja Termasuk kakeknya dulu katanya Yang dari bapaknya juga begitu Akhirnya nurun ke ayahnya Kemudian ayahnya ini Sampai saat ini masih belum mu'alaf Hanya ibunya saja yang sudah mu'alaf Bulan Maret lalu Tetapi diberitahukan kepada Adik Rodelina Turnip ini Pada saat bulan Ramadan kemarin Karena si Rodelina Turnip ini Sedang berada di Turki Menempuh pendidikan S2 Kalau tidak salah Dan betapa bahagianya si Rodelina Turnip Ketika diberitahukan bahwa ibunya Sudah mu'alafah Sudah menjadi mu'alaf juga Sahabat Iwan Villa Kalau kita perbandingkan dengan apa Yang disampaikan oleh si Murtadin barusan Yang katanya itu dia menjadi Murtad Setelah dirasuki oleh roh Ya kita sudah tahu lah ya Kalau ngomongin soal roh Tuhan memiliki roh Kita sudah pasti tahu Dari golongan mana Dan kemudian roh inilah Yang mampu membuat Si wanita Islam tadi Kemudian menjadi Murtad Dimana rohnya ini katanya Masuk lewat hidung Lalu ketenggorokan Dan rasanya Astagfirullahaladzim Saya kalau mendengarkan itu Rasanya pengen ketawa Terus gitu ya Pengen ketawa gitu terus Nah dan uniknya lagi Bahasa roh antara satu peserta Dengan peserta yang lain Yang sama-sama Murtadin Bahkan Murtadin dengan pendetanya Ini juga tidak pernah sama Bahasa rohnya Bahkan kalau mereka misalkan Dituntut untuk mengulangi Bahasa roh Yang baru saja diucapkan Itu yang kayak Siki Laba-laba Kadang sandalama-sandalama Itu pasti tidak akan pernah sama Karena memang itu Tidak dihafalkan Dan memang tidak ada Ajarannya Di dalam kitab mereka gitu Saya sudah ngecek Di dalam kitab mereka Tidak ada itu tulisan Yang Siki Raba-laba Sandalama-lama Itu tidak ada itu Bahkan Bahasa roh ini juga Pernah diprotes oleh Seorang pendeta juga Kok aneh ada bahasa roh itu Ada orang berbahasa roh Bahkan kalau ada orang Beguk sendiripun Diajak ngomong pakai bahasa roh Itu juga gak akan pernah Mengerti itu maksudnya Berikut penjelasan dari pendeta Yang tidak pernah tahu Dengan bahasa roh ini Hadirilah KKR Kepenuhan roh kudus Anda rindu berbahasa lidah Tapi belum bisa Datanglah Kami akan ajarkan bahasa lidah Ada lesnya pak Bahasa lidah Saya penasaran Karena waktu itu KKRnya tiga hari Saya datang hari ketiga Pengen lihat kayak apa Duduknya nomor dua Dari depan Khotbahnya bagus Gak ada yang aneh Begitu tantangan Maju ke depan Yang maju udah lumayan Asyarnya datang Saya dengerin Gimana Bener loh diajarin Suruh angkat tangan Tengadahkan Saudaraku Lalu tutup mata Ikuti katakan Ayo pak ikuti Kurabaraba Kurabaraba Suruh gitu Akhirnya nih orang ngikut Kurabaraba Lebih cepat pak Kurabaraba Kurabaraba Itu kan kayak bahasa lidah kan Tapi kalau cuma flat Gak mantep Intonasi naik turun pak Kurabaraba Kalau bisa sambil nangis sedikit pak Ini saya gak tambah Gak kurang loh Asyarnya bilang begitu Lalu dia kemudian mau nangis Kurabaraba Saya pikir dia bukan Kemenurah kudus Dia sedang merabaraba Masa depannya Gak segera Gak jelewas Magetum nangis Udah bisa kurabaraba Belum selesai Lalu berkata Satu lagi pak Biar jangan raba-raba Doang apa Sandal lama Sandal lama Sandal lama Orang kini hari Udah pake sepatu Dia masih sandal aja Butut lagi sandalnya Kan sandal lama Akhirnya disuruh ikutin Intonasi tetap naik turun Sandal lama Sandal lama Sandal lama Sandal lama Sandal lama Udah bisa pak Udah Kurabaraba Sandal lama Naik main Kurabaraba Sandal lama Kurabaraba Sandal lama Kurabaraba Sandal lama Eh itu bata di bawah aja Beli baru bro Sandal baru Sandal baru Masih mending Kurabaraba Sandal lama Di kelapa gading Ada persekutuan ibu-ibu Itu mau firman Tuhan Bahasa lidah dulu Saya bahasa lidah Tapi mereka bahasa lidahnya lucu Saya jadi hilang konsentrasi blank Saya jadi bingung Mau apa apa ya tadi Kenapa Bahasa lidahnya persis Tinatun Papa bolo-bolo Mama bolo-bolo 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 Saya yang tadinya udah siap Bahwa firman malah ketawa Saya nahas Sampai blank Saudaraku Bolo-bolo Yang lebih saya ketawa adalah Sambil merem Kebayang Saudaraku mereka Bahasa lidah persis Tinatun Palanya keputer Papa bolo-bolo Sejak itu saya memberi nama Persekutuan ini adalah Persekutuan doa Tinatun Nah itu tadi adalah Salah satu pendeta Ketika KKR Dia diundang Di sebuah gereja Kemudian di dalam gerejanya itu Menyampaikan bahasa roh Dan perita ini Akhirnya aneh Dan keluar dari Denominasi yang Mengajarkan tentang Bahasa roh itu tadi Karena memang Sepertinya memang Kayak orang gak sehat Ngomong berbahasa roh itu Dan berikut ini adalah Contoh bahasa roh yang berbeda Yang disampaikan Di Ya mungkin di Kereja Katolik ya Ini ada di Luar negeri Mari kita simak Dan siap tertawa Jangan lupa Jangan lupa woi fans M.U ngomong dong senggol dong gitu woi fans M.U ngomong dong woi fans M.U ini sebenarnya klub apa sih lawak kali M.U ini ya entah sebetulnya M.U ini tujuannya untuk apa coba kalau ngomong misalkan untuk masuk surga ya masa masuk surga dengan bahasa yang kayak begitu astagfirullahaladzim baiklah sahabat Tuhan Vila demikian saja video dari kami dan semoga ini menghibur dan semoga menguatkan imun kesehatan kita dan membuatkan iman Islam kita wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh